perbarui ilmu islam kamu bersama religiuan di tv1news.com dan tv1tonic bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alihi wa sahbihi wa man wala pemirsa dimanapun anda berada wa'hibbukum jami'an filah saya mencintai kalian semuakan Allah semoga dipertemukan di dunia dalam tu'at dan di akhirat di surganya Allah SWT kita pada saat ini banyak sekali hal-hal yang kita hadapi di dunia ini sangat merugikan kita, dunia kita, akhirat kita bahkan merugikan negeri kita juga insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas bahaya suap pengertian suap kita harus mengenalnya lebih dahulu Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki mengatakan Rishwah adalah setiap satu pemberian yang diberikan untuk membeli dan membayar seseorang yang memiliki jabatan agar dapat membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal baginya setiap pemberian, setiap pemberian, uang atau apapun itu bentuknya atau hadir apapun kepada seseorang yang memiliki jabatan agar orang yang memiliki jabatan tersebut bisa memberikan hak yang bukan hak kita itu adalah hak orang lain di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW dilarang kita menerima suap atau memberi di dalam Al-Quran Allah berfirman وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالٍ نَاسِبِ الْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Jangan kalian memakan harta antara kalian secara batil dan dengan memberi suap atau menerima suap itu adalah cara yang batil yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW Dalam surat An-Nisa Allah berfirman وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Wahai orang beriman jangan kalian sekali-kali memakan harta di antara kalian secara batil Rasulullah SAW dalam hadith Al-Tirmidhi beliau bersabda Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap juga Dan dalam hadith sahih At-Tirmidhi Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima dan berantara antara mereka Dan Rasulullah SAW bersabda Tidaklah munculnya yang namanya suap itu diantara umat atau satu bangsa Kecuali Allah memberi mereka rasa ketakutan Dan Allah SWT berfirman Mereka itu suka mendengar berita bohong, berita dusta Itu adalah sifatnya Yahudi Mereka memakan yang haram Imam Al-Hasan dan Sa'id Ibn Jubair mengatakan risuah Akkaluna li suhti itu mereka memakan risuah, suap Hendaknya setiap hakim, pedagang dan juga pegawai negeri Mengetahui bahwa perkara pelaku maupun transaksi suap itu Baik memberi, menerima maupun orang yang memfasilitasinya Akan mendapatkan laknat dari Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Setiap daging, setiap jasad yang tumbuh dari haram Dari harta yang haram Maka neraka lebih utama memakannya Selain itu, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT Orang yang makan dari yang haram Minumannya dari haram Karena sumber hartanya dari haram Maka orang tersebut tidak akan diijabah doanya oleh Allah SWT Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih Muslim Mata'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, waghudhiya bilharam, fa'anna yustajabu laku Nabi mengatakan, makanannya dari haram, pakaiannya haram, minumannya haram Dan diisi perutnya dari haram Bagaimana dia diijabah doanya oleh Allah SWT Dia mengangkat tuat lepak tangannya, berdoa kepada Allah Bermunajat, memohon pertolongan Allah Sedangkan dia sendiri, dia dilaknat oleh Allah SWT Karena di dalam tubuhnya sesuatu yang haram Selain itu, pelaku transaksi suap Yang dikategorikan sebagai pelaku kerusakan di muka bumi Allah berfirman Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi Sedangkan sudah diperbaiki, sudah diperbagus oleh Allah SWT Maka karena dia melakukan kerusakan dengan apa? Menerima dari orang yang tidak berhak Atau memberi kedudukan kepada orang yang tidak berhak Maka hal demikian melakukan kerusakan di muka bumi Selain itu, suap termasuk sebagai bentuk kezaliman Karena dengan dia menerima uang dari seseorang Dan memberikan kedudukan atau jabatan atau pemberian Yang itu bukan hak dia Berarti dia menghalangi orang lain mendapatkan hak dia Dan itu adalah kezaliman yang sesungguhnya Suap itu merupakan akhlak orang Yahudi Sebagaimana saya jelaskan tadi firman Allah surat Al-Ma'idah Ini diantara ciri-ciri Yahudi Mereka itu suka mendengar berita bohong Berita dusta Kabar bohong itu mereka senang Menyebarkannya, mendengarkannya Sa'id ibn Jubair mengatakan Suap itu mereka Mereka subhanallah Coba perhatikan Kalau mereka itu memakan yang haram Itu sebuah bentuk kezaliman Kerusakan di muka bumi Terima kasih